Saya Luhdey Suryani, saya salah satu relawan di media jurnalisme warga balai bongong.id. Jadi platform ini mengajak memberi ruang warga untuk terlibat dalam berbagai isu dengan suara-suara mereka sendiri. Program suara perempuan untuk mendengar dan bersuara ini adalah program kolaborasi dengan banyak pihak untuk mendorong suara-suara perempuan yang terdampak atau hidup dengan gangguan kejiwaan di Bali. Jumlahnya secara statistik juga sama antara laki-laki dan perempuan, namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana dengan akses layanan kesehatan dan layanan psikososial untuk mereka. Ini bukan karena diskriminasi, tetapi memang ada beberapa hal yang menghalangi akses perempuan untuk mendapatkan kerapi psikososial yang sama dengan laki-laki. Di rumah berdaya, teman-teman ini terlibat dalam berbagai kegiatan, misalnya keterampilan, berdiskusi, mendengarkan mereka, apa pendapat mereka tentang media, bagaimana media menyuarkan perjuangan mereka selama ini. Dari situ kita kemudian membuat karya masing-masing dengan caranya sendiri ya, dibantu dengan teman-teman pewarta warga. Di sesi apresiasi karya, kita saling membacakan karya masing-masing. Ada yang membaca puisi, ada yang membaca penggalan story-nya atau ceritanya, kemudian ada yang merespon, dan lain-lain. Kita merasa bahwa cerita-cerita ini sangat penting untuk digemakan, untuk dibaca oleh lebih banyak orang, lebih banyak anak muda, lebih banyak keluarga, yang mungkin kurang mendapat akses informasi mengenai gangguan jiwa dan bagaimana pemulihannya. Cerita ini menurut kami juga sangat berharga. Kita ingin menyebarluaskannya dengan persetujuan mereka, agar menjadi refleksi bersama. Tidak hanya untuk terapi bagi diri sendiri, juga perubahan kebijakan. Pemerintah lebih banyak memberi akses agar lebih banyak perempuan yang misalnya bisa diantar jemput. Kita juga berharap ada teman-teman komunitas atau LSM yang juga men-support. Misalnya dengan menyediakan kursus atau seterangpilan, membuat kelas-kelas bersama di rumah berdaya. Dari interaksi selama ini dan kemudian diskusi, kita mendapatkan kesimpulan bahwa perempuan menjadi tokoh sentral dalam upaya pemulihan. Baik perempuan sebagai orang dengan gangguan jiwa, maupun perempuan sebagai pendukung atau keluarga mereka.